suar net suara warga net oke kembali lagi di suar net suara warga net warga net juga punya suara namanya suara net suara net kalau warga yang lainnya belum tentu karena dia tidak pakai internet oke friend kali ini tentunya kita akan membahas yang tentunya lagi menarik-menarik di Banyu ini 25 jam atau yang lagi viral-viralnya di lingkungan sosial media sudah tentunya kalian sudah paham kan kalau kali ini kita akan membahas perang sarung ini sudah ada beberapa varian sarung yang tentunya dari beberapa sarung ini ada nilai tingkatan-tingkatan pengoptimalisasinya ketika teman-teman di luar sana lagi perang sarung dan tentunya kita juga membawa warga net yang ingin bertukar cerita dengan kami disini mungkin ada keresahan juga serasaan-keresahan yang tentunya warga net pun juga ngapain sih adanya perang sarung? wow 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 perang sarung ada karena adanya ramadhan kalau tidak ada ramadhan namanya perang apa namanya perang rejeki antar perdagang sarung tapi tidak tentunya perang sarung hadir ketika ramadhan semoga tidak berlanjut di bulan-bulan yang lainnya sebab itu kemarin admin saya juga sempat posting bahwasannya di daerah Bango yang kemarin di posting Bango Rujo 24 jam ada yang teman-teman yang sudah kejiduk sebelum bertarung wow itu sangat kasihan sekali dia di rumah bayangkan dia sudah memilih sarung yang tentunya motif dan kekuatan ketebalannya sudah diperhitungkan bagaimana dia memukul teman atau lawannya dengan sarung yang mereka pakai wow 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 kemarin sempat ketangkap di polsek Bango Rujo tapi kemarin juga sempat memosting di daerah gentengan di lah giri aduh batu hantamnya wow tidak tahu juga karena sepengetahuan admin di perang sarung tersebut juga ada yang diisi batu jadi sarungnya ini ini diisi batu friend bayang no bayang no bayangkan 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 ini diisi batu kayak gini aja sudah sakit bagaimana kalau ini isinya batu tapi tidak menurut kemungkinan karena batu bukan sembarang batu sarung bukan sembarang sarung silahkan ini beberapa motif buat kalian perang juga masuk akal ini karena perang sarung juga dinilai dari mereknya merek sarung mempengaruhi mempengaruhi tingkat pemukulannya teman-teman ada teman-teman diketahui banyak yang memakai sarung wadimor 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 ternyata tingkat produktivitas atau penjualannya meningkat ketika perang sarung apakah teman-teman disana memakai perang sarung merek wadimor oh tentu tidak ada gajah duduk ini disini juga ada atlas atlas sinar dunia juga ada ini netizen kalau gak bertanya ini kemarin di lapangan itu ketika tergantung warganet kalau bertanya suka ngawur tapi alhamdulillah saya juga bisa menjawab dengan sengawurnya teman-teman disana ada anak-anak di usia SMA atau SMP dia pakai sarung merek wang mangga dua dan jadi pertanyaannya mangga dua atau wadimor teman-teman di SMP SMA itu kebanyakannya pakai merek mangga dua sebab ketika pak kusaur mereka mencari mangga dan ternyata dapat mangganya dua wow itu sangat otak adek gado tapi itu tidak bisa disepakati teman-teman merek atau 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 tingkatannya itu tidak berpengaruh di tingkat perang sahur bahwasannya ini adalah lifestyle lifestyle ramadhan itu kalau tidak perang sarung ya main bola atau atau nyuri mangga atau atau trete dan sebagainya bahwasannya di di daerah masing-masing tiap wilayah desa itu kebanyakan memang 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 memakai pola-pola tradisi kuno ya itu yang sangat menarik gak tahu ini perang sarung itu tercipta karena apakah dari pergerakan atau tingkat ekonomi pemutarannya orang-orang bisnis sarung entah atau apalah ini juga bisa masuk logika sarung identik dengan santri tapi santri juga tidak identik dengan sarung bahwasannya kita juga bisa mengetahui di tingkat daerah pegunungan dan sebagainya mereka juga pakai sarung tapi bukan santri tapi bagaimana terusan harus bagaimana ini oke jadi sarung mungkin juga bisa berawal perang sarung berawal dari santri ketika gabut waktu dipondok waktu sahur kayaknya menarik apa nih ya sebagainya jadi mereka gak sengaja atau bangunin teman-temannya untuk sahur dengan sarung kalau teman-teman santri pakai golok ya bukan santri dong itu bega dan teman-teman santri pakai sarung itu ada alternatif yang sangat efektif ketika membangunkan teman-temannya dengan sarung dengan dibuntelin kayak yang saya contohkan tadi tapi di sisi lain sekarang sekarang mempunyai inovasi yaitu di dalam sarung dikasih batu bagaimana itu pengetahuan di lapangan seperti itu makanya tercipta sarung mangga dua daripada ada batu lebih baik ada mangga di dalamnya itulah kenapa harus pakai sarung mangga dua itu tercipta karena ada perang sarung itu apa mungkin mereka termotivasi karena orang yang politik yang terjadi karena lagi marah-marah itu nah klitih klitih itu kalau disini itu bagel friend klitih tercipta karena adanya suatu keadaan dan kandala suatu orang karena faktor ekonomi ataupun faktor lifestyle saya rasa itu lifestyle sih klitih gak tahu kalau kita narik ke Banyuangi gak tahu juga atau adik gaduk klitih sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perang sarung perang sarung itu tercipta karena emang sudah dari kesederhan teman-teman dulu tahun dulu itu ada namanya balap lari bukan balap liar lagi tapi balap lari di adu adu di adu doba bukan dong di di dilarikan bukan dong yaitu dulu waktu puasaan kemarin puasa ramadhan kemarin itu ada adu lari gak tahu kenapa sekarang ada perang sarung apakah ini dinamika suatu perpuasa-puasaan gak tahu juga nah karena mungkin tercipta karena ya itu di usia-usia produktivitas 20-an lah itu emang usia-usia yang kita harus apa namanya kita juga memungkiri kita juga bisa mengacah dari masa lalu usia-usia dimana kita suka dengan hal-hal yang adrenalin mungkin dibanyangi makin apa ya hal-hal yang adrenalin makin dikekang atau makin susah dicari atau susah ada fasilitasnya sehingga terciptalah perang sarung mungkin dari hal-hal semacam itu terbukti dari balap liar dan sebagainya itu kan hal-hal yang memacu adrenalin ketika ketika ramadhan balap liar juga sudah tidak ada enggak tahu di daerah yang lain tapi ini lagi famous-famousnya enggak digang ketika pulang trawai dan sebagainya ada anak-anak kecil sudah membawa sarung dibundul-bundul dan itu sampai ketika sahur dan itu kayak semacam gang genggengan itu kalau saya melihat sebab saya juga kemarin di daerah-daerah banyak kota dan sebagainya nongklong ada sarung dilebetin dikasih di leher dan itu sudah dibundeli dan dibundeli enggak tahu dibundeli di dalamnya ada apa ada undenya atau ada batunya kurang-kurang tahu saya nah itu itu karena mungkin ya sudah ada obrolan lah enggak mungkin kalau enggak ada obrolan berarti sparing sparing kalau di futsal sparing ini futsal parung perang sarung ini brand keren menarik keren menarik iya keren menarik keren menarik keren menarik ini suatu apa namanya kalau kita mengamati dari sisi ekonomi ini sangat menguntungkan dari sisi orang pengusaha sarung di Banyuang khususnya jumlah peningkatan penjual penjual sarung itu sangat signifikan sebab kalau kalian lagi tarung melihat sarung anda itu tidak bermerek one more tentunya sangat minder tentunya sangat isin apalagi kalau dengan merek ini goyor goyor apa itu kecobong apa itu yang lagi harga 1 jutaan itu apa sarung merek harga HBS HBS tentunya itu dengan teman-teman ketika perang sarung mereknya HBS itu sangat dibedeni kalah mental dengan merek dengan brand brand tentunya sangat apa namanya meningkatkan elektabilitas kepedean ketika berperang pas waktu kita memutar-mutarkan sarung kalau dengan merek HBS itu tentunya dengan dengan semangat dan gigi dengan muternya sampai adanya sampai terbang oh tentu tidak dong helikopter kalau kalian perang sarung pakai HBS tentunya sangat membuat kantong anda seret jangan 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 harus dengan dengan merk yang low profile atau apalah ini nah alhamdulillah peran pentingnya aparat aparat penegak hukum yang ada di wilayah banjang itu sigap dan sangat sigap tentunya 24 jam bersinergi dengan polsek ataupun polresta tentunya mereka juga melihat dari postingan kami dan mereka pun siaga patroli di tempat perempatan-perempatan ketika ada kerumunan anak-anak yang sekarang dari kelihatan dari jauh kalau dulu kalau kita melihat ada balapan liar atau balapan motor otomatis dong kita melihat motor yang sudah banyak modifikasinya kalau sekarang lihat dari jauh oh lifestyle-nya orang outfit-nya sudah pakai ada sarung-nya sudah jelas dong itu perang sarung tidak mungkin kalau dengan dali sarung ada benda-bendanya untuk tretek ronda juga sudah tidak mungkin jadi peran aparat penegak hukum sangat wow keren menarik terus bertindaknya aparat mengenai kasus seperti ini garai santri yang was-was santri juga perlu was-was dong ketika keluar ke sarung dikira perang sarung pak tolong dong dibedakan ya santri antara perang sarung pasti dong penegak hukum juga sudah paham ini santri atau lagi perang sarung kasihan santri lagi kabur atau lagi keluar niatnya kabur malah kecekel wow gimana nanti dipondok apakah nanti juga dihukum kan ya kasihan dong ya Allah kalau kita kemarin juga saya melihat Eric Sukamti melihat membuat perhelatan antara klidik itu itu sudah isu nasional jadi penegak hukum yang sifatnya pemerintah pusat juga sudah bersikap dan respon kalau sekarang kalau perang sarung ini mungkin sifatnya masih musiman dan itu masih di wilayah perdesaan atau mungkin masih di wilayah skup banyuangi pada umumnya sebab bisa mengacu ke nasional itu karena ada brandnya mungkin tertolong akan nama brand itu bisa membawa isu nasional kayak Wadimor sudah nasional kayak gajah duduk sudah nasional mungkin isu perang sarung ini terbawa ke nasional karena ada merek band nah tentunya ini juga harus diantisipasi ini perang sarung bisa menasional kalau brand-brand ini tetap diklu lah ibaratnya tetap diobrolkan sebagainya tapi harus kalau saat ini saya amati pemda juga masih fokus safari ramadhan dan vaksin jadi belum fokus safari sarung belum belum fokus safari sarung belum itu menurut ke menurut menyerahkan warga ini mending saja perang sarung tidak apa-apa perang sarung tapi tidak hiburan tidak 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 nah maka dari itu sampai ada yang mencuat bahasanya banyak gladiator banyak tumbuh-tumbuh gladiator atau banyak mulai tumbuh-tumbuh rahmat ababil presiden SMK itu sebab sebelum perang sarung terjadi sudah banyak SMK yang perang ngegir-giran tapi saya rasa ini sebuah fenomena sih kalau nomorin fenomena tradisi jadi tradisi diadanya di bulan ramadhan semoga kedepannya tetap tetap ada soalnya kalau kita mengacu dalam segi ekonomi itu sangat meningkatkan produk UMKM sarung, tapi juga mengacu pada produk UMKM semakin banyak orang yang dibantai dibantai dengan sarung yang ada batunya juga meningkatkan pukesmas-pukesmas yang 24 jam bukanya atau apotek-apotek yang menjual P3K tapi ya kalau bisa ya jangan dikasih batu atau dikasih apalah kasihan-kasihan kalau buat hiburan atau bagian dari meningkatkan hero-nya ramadhan itu gak masalah mercon mercon sudah gak ada sekarang diadakan terus balap lalu juga diadakan ada beberapa dulu ada yang bula bula api pertandingan bula api menarik itu sebenarnya tapi membuat kaki juga panas dan sebagainya tapi itu ya gak apa-apa makanya ramadhan itu memacu orang untuk beraktifitas adrenalin itu yang saya amati ketika bulan ramadhan itu menarik sekali terutama di malam hari malam hari itu keren dan menarik sebab hanya ada di ramadhan adrenalin-adrenalin orang-orang anak muda itu terpacu di luar ramadhan gak ada orang yang jam 3 jam 2 nyolong mangga gak ada gak ada orang yang jam 3 ngerutuk tangganing gewa itu gak enak cuma enak ramadhan gak ngerti itu pola-pola yang tadi sih kapan itu adrenalin itu dicapai oke teman-teman warganetku saya rasa suarnet kali ini dengan tema perang sarung saya akhiri semoga penjelasan dari saya tidak memunculkan emosi di luar sana untuk teman-teman mau ngajak sparing saya janganlah dong saya bukan atlet perang sarung saya atlet sarungan saja ya saya rasa itu mohon maaf bila mana ada kata-kata yang menyinggung atau mengandung usur Sarah saya rasa ini hanya sebatas konten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suaranya 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 berkanya yeay 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 yeay